Intro Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat atau PPKM Darurat Resmi dimulai pada Sabtu 3 Juli 2021 Selama PPKM Darurat ini, pemerintah menghimbau masyarakat untuk tidak keluar rumah apabila tidak mendesak PPKM Darurat ini rupanya menimbulkan adanya panic buying yang dilakukan sejumlah orang Salah satu contoh seperti yang terlihat dalam unggahan akun Twitter VFoodFast2 Dalam unggahan tersebut, tanpa sejumlah orang tengah berada di sualayan Rupanya banyak dari mereka yang berput untuk bisa membawa pulang susu beruang atau susu sterilisasi merek beer brand Banyak dari orang-orang tersebut dan membeli susu beer brand dalam jumlah banyak Bahkan tanpa bapak-bapak yang berdesakan untuk bisa segera mengambil susu beruang Susu kaleng tersebut rupanya banyak diincar selama pandemi COVID-19 Terutama saat mulai pemberlakuan PPKM Darurat Hal ini disebabkan produk tersebut dipercaya mampu menjaga dan meningkatkan imun tubuh Melansir dari situs Resby Nestle, beer brand terbuat dari 100% susu murni berkualitas tinggi Yang telah mengalami proses sterilisasi tanpa penambahan bahan pengawet sehingga dapat langsung dikonsumsi Susu ini mengklaim dapat membantu menjaga kesehatan tubuh dengan beragam manfaat lainnya Vitamin kompleks yang terkandung dalam susu beruang juga dipercaya mampu merawat sel paru-paru Sementara itu menanggapi aksi panik beli susu beruang Pengurus Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman Indonesia atau GAPNI Irwan S. Wijaya menyatakan Jika aksi borong yang dilakukan oleh masyarakat terhadap produk tertentu seperti susu beruang Merupakan respon terhadap kondisi yang terjadi saat ini Terutama akibat meningkatnya kasus COVID-19 Irwan pun menghimbau agar masyarakat tetap tenang dan tidak melakukan pembelian terhadap suatu produk secara berlebihan seperti susu beruang Agar tidak menimbulkan gejolak harga nantinya Di lain pihak, staf pengajar di Fakultas Program Study Gizi Kesehatan Fakultas Kedokteran Universitas Gajah Mada atau UGM Lili Arsanti Lestari seperti yang dikutip dari kompas.com mengatakan Imunitas tubuh bisa ditingkatkan juga dengan mengkonsumsi pangan sehat lainnya seperti protein dan vitamin Jadi tidak harus hanya sekedar minum susu beruang Dimas Fad melaporkan untuk channel Rian Ferdian